Halo sahabat Tempo, kembali lagi dalam program Bincang Santai Ngopi Sore Tempo, Ngobrol Inspirasi Sore-Sore Bersama Tempo, episode kali ini saya menghasilkan menemani sahabat Tempo semua untuk mengulik topik yang menarik dan tentunya inspiratif. Sahabat Tempo bisa menyaksikan program ini setiap akhir pekan di Youtube Tempo Media yaitu Tempo.co dan juga di Facebook Tempo Media. Kami akan menampilkan berbagai cerita inspiratif dan tentunya menarik untuk sahabat Tempo semua. Kali ini seperti sahabat Tempo lihat, saya sedang memainkan salah satu benda vintage gitu ya, dan sahabat Tempo tentu bisa menduga kita akan berdiskusi tentang apa. Betul sekali, salah satu hobi yang paling asik dan disenangi oleh masyarakat yaitu mengoleksi benda-benda vintage. Penasaran? Yuk kita jalan lebih lanjut. 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 Saya akan mengunjungi Ukraina Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali Ini panitia rakyat Saya juga rakyat Krisis demokrasi, politik untuk mempertahankan kekuasaan Dengan Maja Gibran, Prabowo mendapatkan garansi dukungan Jokowi Yang memiliki keberterimaan publik atau approval rating sebesar 81% pada Agustus lalu Persis gambaran Mung Hatta, wakil presiden pertama Indonesia pada 1960 Yang ia sebut sebagai krisis demokrasi Halo Sobat Tempo Kali ini kita akan mengulik lebih jauh soal hobi untuk mengulik barang-barang soal barang vintage Nah kali ini kita sudah kedatangan salah satu narsumber yang ahli di bidangnya Punya minat yang besar di sana Boleh perkenalan dulu mas kepada sahabat Tempo Halo sahabat Tempo, nama saya Ananta Saya kebetulan suka ngumpulin benda-benda vintage Cuma dengan satu alasan Karena sampai sekarang kita belum bisa menemukan mesin waktu Kalau sudah ada mesin waktu mungkin kita tidak perlu koleksi lagi Oke, ya itu singkatnya masih alasan Nanti kita bakal kulik lebih jauh lagi sahabat Tempo Tentang apa sih alasan mas Ananta mengumpulkan benda-benda vintage dan benda-benda besejarah ini Nah mungkin sebelum itu kita perlu disclaimer dulu ya Bahwa saat ini kita ada di rumahnya mas Ananta ya Jadi kita saat ini ada di lokasi dimana mas Ananta mengumpulkan barang-barang vintage-nya begitu ya Seperti nanti kita bisa gali lebih jauh lagi barang apa saja sih yang dikumpulkan Oke, mas Ananta masuk pertanyaan pertama nih ya mas Ananta Sejak kapan sih mas mengumpulkan benda-benda vintage yang ada di rumah ini nih? Sebenarnya mengumpulkan sih mulai dari sejak kuliah ya Oke Cuma dulu karena keterbatasan dana Jadi hanya sebatas barang-barang tertentu yang murah meriah gitu Selanjutnya begitu saya udah mulai kerja Saya mulai seriusin Terutama waktu saya pernah kerja di Kuwait Sekitar tahun 2005 sampai 2010 Kebetulan disana akses untuk membeli barang dari luar negeri pun yang barang-barang tua sangat gampang Jadi mulai saya seriusin sejak itu Jadi kalau boleh dibilang sekitar 20 tahun plus lah saya koleksi ini Mas ini kan banyak banget ya aku melihat sekilas Sebenarnya ada benda apa aja sih benda vintage yang ada di sini dan mas kumpulkan sejauh ini gitu mas Yang utama sih kaset ya Kaset ya Saya punya koleksi mungkin hampir 5000 kaset Oke Yang gak semua ketampung juga disini Lalu saya punya piringan hitam Saya punya banyak mainan zaman dulu seperti game watch Saya koleksi Lalu walkman saya cukup punya cukup banyak walkman Sebagai alat pemutar musik zaman dulu Tip-tip kecil Lalu juga punya video game Lalu komik Komik dan buku cerita zaman saya kecil Alhamdulillah sudah banyak banget yang bisa saya kumpulkan untuk menebus masa lalu saya Yang udah mulai lupa-lupa Jadi cukup lumayan untuk koleksi komik saya Komik apa sih mas yang paling favorit? Zaman itu ya Gundala dan Godam ya Yang paling sangat ini dan kebetulan hampir komplit semua Laba-laba merah Juga ada komik terbitan Gramedia dulu yang namanya album cerita ternama Alhamdulillah saya juga punya komplit 14 seri Ya sekitarnya 160 atau 80 judul Seperti itu Plus ada di belakang saya punya mobil-mobilan backcash Terutama VW Cukup lumayan banyak Mungkin kalau koleksi yang terbesar barang-barang sepeda Saya ada koleksi sepeda Amerika juga yang tipe cruiser Nanti bisa dilihat juga beberapa Intinya yang dulu saya lihat menarik dan gak kebeli Sekarang kalau pas ada rezeki ya kita usahakan punya Oke Mas dari banyaknya barang ini ada totalnya gak sih mas? Jumlahnya berapa gitu? Waduh Gakai itu gak mas ya? Kaset aja 5 ribu mungkin Terus kalau komik mungkin seribuan hampir Terus ribu-ribu lah ya Lalu mobil-mobilan seribu gitu ya Kalau sepeda gak banyak Sepeda cuma punya 8 ya Terus apalagi ya Gameboard sekitar 20 Walkman juga sekitar 20 Seperti itu ya Tip-tip kecil juga mungkin seri 20 TV tua ya adalah Macem-macem gitu Oke Mas ini tuh sebenarnya Ngumpulinnya tuh dari mana sih mas? Benda-benda vintage ini tuh Mas belinya dimana sih biasanya gitu? Awalnya sih saya hunting ya Ke tempat-tempat seperti Jembatan Hitam tuh Terus di Jatinegara Lalu juga di Blok M Gitu ya Terus Jalan Surabaya jelas Tapi lama-lama karena saya ikut komunitas gitu ya Di Facebook gitu ya Itu rata-rata sekarang banyak teman-teman Yang sesama kolektor atau juga pedagang Udah suka nawarin duluan Jadi agak enak lah Ada barang ini mau gak gitu ya Itu yang mungkin enaknya kalau kita udah lama main Di kolektor-kolektor seperti ini gitu ya Jadi awalnya jemput bola dulu Lama-lama bolanya dateng sendiri Iya ya mas ya Oke Nah sekarang sendiri tuh mas Selain apa sih mas Untuk beli Atau cari benda-benda itu mas Kalau sekarang saya udah punya list yang saya cari Jadi bukan soal sering ya Kalau ada yang jual apa enggak Itu masalahnya Oke Waktu masih sedikit ya Kayak kasian tuh waktu sedikit udah Apa Masih gampang kita beli banyak Kita jual Tapi kemudian udah mulai banyak Kok hampir kita udah punya Kita udah punya itu masalahnya Dan bagi saya koleksi Tidak cuma sekedar Membeli Kita harus membeli dengan harga yang pantas Kalau membeli dengan harga mahal juga Kayaknya kurang Kurang asik gitu ya Bisa dapet barang mulus Harga pas itu yang Apa Kepuasan seorang kolektor disana gitu ya Agak pantas sesuai dengan kualitas Dan Memu-nya ya mas ya Musi mulus Gak ada coretan Contohnya gitu ya Mas dari benda Yang mas punya ya Benda-benda vintage disini Apa sih yang paling favorit Dan Lu ini Gue banget dan gue Pengen Walkman Walkman yang dipakai di film Guardian of Galaxy Namanya TTSL Saya kebetulan punya Itu juga Salah satu benda yang Saya sangat suka gitu ya Itu yang paling favorit gitu ya mas Ada kisah Khususus gak sih mas Tentang Kisah jelas Karena dulu cuma bisa lihat Gak kebeli Karena saya itu sebuah barang yang High tech lah Mahal gitu ya Sekarang jadi bisa kebeli ya Senang gitu ya Oke Mas Flashback gitu ya mas Ke masa lalu gitu ya Nah Sebenarnya munculnya Dari mana sih mas Awalnya keinginan Untuk mengoleksi Benda-benda vintage ini mas Mungkin bisa Saya bilang Ini lebih ke Benda masa lalu saya gitu ya Dulu waktu kecil mungkin Banyak maunya Tapi uangnya yang gak banyak gitu ya Jadi Jajan terbatas Kebetulan saya di keluarga besar ya Anak enam Jadi Kayak beli game watch itu Bisa dibilang Sekeluarga bakal iri Kalau saya dibeliin bapak saya gitu ya Akhirnya kita harus nabung Atau pinjem punya temen dulu Nah Sekarang begitu ada Lumayan rejeki cukup Ya kita beli aja Dan anehnya harganya juga Gak murah lagi sekarang gitu Murah lebih mahal ya mas Iya Oke Mas Kalau flashback ke Jaman dulu gitu ya mas Sebenarnya Vintage yang jaman dulu Gitu ya Sama jaman sekarang Itu ada perubahan gak sih mas Lebih mahal sekarang Atau gimana gitu Kalau mahal gak Juga barang-barang Game watch yang jaman Jaman dulu sama game watch Jaman sekarang kan dikeluarin lagi Oleh Nintendo saya punya Versi warnanya Justru lebih murah daripada game watch Jaman dulu yang saya Umurnya udah 30-40 tahun yang lalu Gitu ya Nah permasalahnya udah kalau jaman dulu tuh Permainan serba tidak Tidak apa in one gitu Semua cuma ada satu game ya Satu mainan gitu Satu game Jadi membuat kita Kalau pengen main banyak ya Janjian sama temen Belinya jangan sama Terus ketemuan Mainnya tuker-tukeran Komik pun gitu Kalau bisa beli komik Jangan judul yang sesama Sama tetangga Janjian dulu Nanti kalau ketemu Kita tukeran Dia baca komik saya Saya baca komik dia Jadi banyak Kalau jaman itu banyak interaksinya Walaupun kita punya mainan Punya kita harus berteman gitu Kalau sekarang kan Orang lebih isolated ya Main game sendirian di rumah Koneknya online Nggak lihat musuhnya Jago main pukul-pukulan Tapi ternyata seorang cewek Kayak gitu kalau sekarang kan Jadi itu memang ada kisah Khusus menariknya gitu ya mas ya Mengembalikan masa lalu saya lah Katanya dulu Banyak dendam masa lalu Yang nggak terpuaskan Saya puaskan sekarang Mas sebenarnya kalau Tadi kan mas bilang Nggak soal harganya ya mas Tapi soal value-nya juga gitu ya Nah kalau sekarang nih Di pasaran gitu mas Sebenarnya masih banyak gak sih mas Yang jual vintage seperti ini mas Jadi masih Tapi naik turun Kalau untuk kondisi bagus Kita cepet-cepetan Kadang-kadang iklan di Facebook aja Baru setengah jam Udah habis lah Untuk barang Udah laku sama orang sold Tiba-tiba Tapi kadang-kadang beruntung Bukti saya buka Belum ada yang sold Saya hubungin orangnya Orang yang bilang Masih ada Terus saya tanya keadaannya Kondisi yang mulus Masih saya beli Seperti itu Ya susah-susah gampang Justus disitu sebenarnya Barang yang kita tunggu Kok nggak datang-datang gitu Malah barang yang kita gengat Kita tunggu Eh normal Kadang-kadang Ada pemberian juga Kayak TV LG disitu ya Saya tuh punya Dari temen Saya nyari-nyari dimana Nggak ada yang jual Eh temen bilang Saya punya tuh di rumah Kamu mau Mau banget Dikasih jadinya Kayak gitu ya Oke Sahabat Tempo Kita akan melanjutkan kembali Perbincangan kita dengan Mas Ananta Setelah yang berikut ini Suka ketinggalan informasi Tentang dunia otomotif terkini Jangan sampai ketinggalan lagi Karena gooto.com akan menghadirkan Semua berita terupdate Tentang dunia otomotif Berita tentang motor dan mobil keluaran terbaru Info test drive Info balapan Modifikasi Aksesori Komunitas Sampai kendaraan niaga Ada di gooto.com Sobat gooto juga bisa mendapatkan informasi Melalui channel youtube gooto Subscribe sekarang juga Serta follow instagram gooto Di at gooto.com Untuk berita update lainnya Klik gooto.com Untuk dapatkan informasi dunia otomotif terkini Terima kasih telah menonton! 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 lebih jauh lagi kita kuliti lagi ya hobi mengumpulkan benda-benda vintage ini bersama Mas Ananta. Baik, Mas Ananta selanjutnya nih aku pengen tahu lebih jauh nih ya Mas, respon lingkungan sekitar Mas, mungkin istri atau anak-anak gitu mereka kesel gak sih Mas Ananta ngumpul benda-benda vintage kayak gini ada cerita gak Mas? Kalau anak-anak sih mendukung sekali, kalau istri tergantung ukurannya, dia sudah komplain bahwa terlalu banyak barang, contohnya saya beli game ding-dong ini, datangnya malam-malam waktu dia sudah tidur kalau gak pasti dikomplain motor, dimana lagi? biasa itu, klasik. Memang barangnya udah saya lakuin lah, terlalu banyak barang saya bingung. Di belakang ini mobil-mobilan juga udah tempatnya sudah susah diatur karena kadang-kadang kalau beli sesuatu, kalau belum lengkap itu masih penasaran dan ngelengkapin, ngelengkapin, jadi nambah barang nambah barang lagi gitu ya. Jadi mungkin komplainnya lebih ke soal tempat aja ya Mas kalau yang lain-lain ada gak? Harga sih enggak, karena dia tahu barangnya bukan mungkin kalau suatu saat saya udah koleksi jam-jam mahal, mungkin akan komplain sekarang saya pakai jam-jam kuno, jadul dan 70-an yang cukup murah lah oke, Mas kalau soal masa depan gitu ya Mas ada gak sih wishlist gitu yang masih pengen dibeli atau pengen didapatkan dan sekarang belum dapat? oh ada, yang utama adalah ding dong yang pintain pinbol, yang ditarik jedung gitu itu jaman dulu tuh hampir setiap samping bioskop pasti ada yang nyewain itu, sekarang udah susah nyarinya masih itu jaman ku kecil banget Mas masih nyari hampir sekarang, tapi terus terang itu masuk wishlist aja contohnya itu salah satunya, yang lain ada apalagi nih Mas, misalnya kaset, ada Mas yang mau cair? ada mobil, terutama mobil, saya juga punya beberapa mobil klasik ya, seperti VW Kombi tahun 75, punya Grand Civic 91, masih ada lagi mobil mobil yang kuno seperti VW varian pengen saya punya dan Mini Cooper, pengen banget punya kalau mobil mobilan Mini Cooper saya punya banyak lebih dari 200 ya, tapi mobil benerannya belum siapa tau dari yang kecil nanti jadi amin, amin Mas itu masih dalam proses koleksi ya Mas ya itu kendalanya apa sih Mas, memang belum ada yang jual atau gimana nih? ya belum ada yang jual dengan harga cocok mungkin kalau yang jual dengan harga mahal banyak banyak ya yang harga yang sesuai kantong saya yang belum oke, Mas ini kan aku liat-liat kan banyak banget ya benda-benda koleksi yang dikumpulkan di rumah nih misalnya nih ada sahabat Tempo yang pengen tau gitu kepo untuk ngeliat koleksinya apa aja boleh gak sih Mas? oh boleh boleh, saya sangat welcome ada beberapa temen malah ngajak anaknya kesini karena mau nyeritain anaknya, ini lu yang namanya kaset ini namanya Walkman, anak-anak sekarang gak kebanyak taunya Spotify ya kan, semua ada di sudutnya saya seneng dan komik mereka anak sekarang beda, kita lu tergila-gila dengan Tintin ya anak sekarang mungkin gak terlalu suka dengan Tintin gitu tapi ya, disitulah mereka mau ngenalin anak-anaknya kata-kata sih jadi boleh banget ya Mas ya? boleh banget silahkan jadi sahabat Tempo kalau kalau punya anaknya gitu ya, mau gali lebih jauh atau kalian yang suka vintage gitu boleh banget menghubungi Mas terutama weekend, kalau hari kerja tetap itu saya kerja itu ya, catatan kalau weekend bisa banget buat datang saya main, janjian kita main janjian ya Mas ya? oke, Mas selanjutnya nih, punya gak sih Mas gagasan? ini kan tadi ada keterbatasan, ada ruang gitu ya Mas ya? gagasan nanti pengen buat museum yang lebih gini? jadi misalnya untuk dijadikan satu tempat kalau untuk level museum sih saya mungkin belum cukup koleksi tapi gagasannya mungkin kita punya satu tempat yang jadi museum bersama mau banget gitu ya saya sumbangan koleksi saya kita bikin kayak time tunnel lah balik ke tahun 80-an atau 70-an orang masuk lorong oh jaman dulu musik tuh kayak gini pemutarnya gitu oh game kayak gini sampe keluar PS1 kayak apa gitu ya dulu kan masih Nintendo, Sega itu pasti menarik sekali mau banget saya mau banget ya jadi memang ada rencana gitu ya Mas ya? kalau memang ada yang ajak koleksi boleh betul atau tiba-tiba saya kayak mendadak boleh juga amin, amin kita beli nanti yang luar besar kos untuk museum ya tapi artinya benda-benda ini gak cuman buat pribadi tapi bisa juga justru saya selalu bilang adalah ke istri kadang-kadang rumah tuh gak perlu bagus tapi kalau kita punya sesuatu yang unik orang akan cerita tentang rumah kita oke terus kan rumah saya udah berapa kali makan korban dalam artian temen bawa anaknya anaknya nangis gak mau pulang tuh sering banget masih mau main masih mau main sampai ngebujuk sampai bisa pulang lah sering banget ya jadi memang salah satunya juga buat edukasi gitu ya Mas ya oke Mas sedikit dong Mas bagai generasi yang saya datang tiba-tiba gak melihat benda-benda ini gitu ya Mas apa sih nilai-nilai atau value yang Mas dapat dari mengoleksi benda-benda sebenarnya gini kita akan melihat gimana orang mewujudkan ide menjadi barang oke dan barang itu bisa terjual contohnya disana ada mainan namanya Atari yang secara grafis waduh gak ada sepersepulunya PS juga gak ada ya tapi saat itu mereka bisa laku sampai jutaan unit dari Amerika ke seluruh dunia nah dari ide menjadi barang lalu dipasarkan itu bagi saya sesuatu yang mungkin anak-anak muda sekarang juga harus belajar oke contohnya saya saya juga biarpun koleksi saya juga tetap bikin mainan saya terus tetap bikin mainan namanya board game karena bagi saya board game akan bisa dimainkan rame-rame mencegah orang jadi isolasi gitu ya nah seperti itulah jadi semoga dengan koleksi saya orang bisa punya ide baru untuk membuat sesuatu dan juga bisa melihat evolusi teknologi dan kepuasan orang terhadap mainan atau barang kita ciptakan pada saat itu ya begitu juga dengan komik gimana dulu komik jadi hiburan kita sekarang mungkin udah digital tapi haruslah bisa kita kembangkan sebagai ide-ide menjadi gagasan dan saya yakin itu nilai yang tidak akan apa terkalahkan mungkin orang banyak gak sadar nilai film Star Wars dari satu sampai sekarang itu nilainya sama dengan saya pernah baca profitnya sama dengan pertambangan Freeport luar biasa hanya dengan ide gitu nah coba kalau itu bisa kita ujukan dengan ide-ide seperti ini menggali teman-teman ide kreatif saya pakir Indonesia juga gak akan kehilangan ide kreatif ya banyak sekali mas ini kan sebenarnya kalau benda-benda vintage ini dulu mungkin gak terlalu berharga ya mas ya betul nah bisa jadi benda-benda yang sekarang juga gak terlalu berharga bisa jadi ke depan akan oh iya nah apa sih mas ajakan buat sahabat tempo gitu mas kalau anda punya benda yang menurut anda sangat anda sukain beli dua jangan satu oke kenapa itu mas satu buat dimainin satu buat disimpen sama box-boxnya jangan dibuka karena benda yang disimpen dengan box-boxnya itu akan sangat-sangat mahal oke ya kita gak tahu kaset dulu di luar cuma harga 2.500 kaset termahal yang saya pernah beli itu satu sengah juta harganya bayangkan berkali-kali lipat asalkan masih mulus masih gak ada coretan seperti itu makanya kalau senang sesuatu beli dua satu buat dimainin satu buat di koleksi oke karena kedepannya iya mungkin bakal bagus ya kayak mobil-mobilan seperti itu sama lah sama ya ya bisa jadi ini juga jadi peluang investasi ya mas ya buat sahabat tempo ya iya terutama kayak kolektor jam oke ya kolektor jam itu saya lihat setelah saat-sehari bisa 10 atau 20 jam laku mereka dengan profit yang satu jam bisa terlalu jam menengah yang profitnya bisa 500 ribu satu jam nah lumayan sekali kan iya satu hari bisa laku 5 aja udah lumayan itu bisa jadi investasi bener tergantung koleksinya ya apalagi mobil tapi kan modalnya juga gak sedikit ya yang penting pilih lah barang yang masih bagus secara fungsi dan juga kalau bisa fisik itu akan jadi investasi bisa menjual lagi gitu ya mas sebenernya kalau ngomongin soal industri benda-benda vintage kayak gini ya mas di Indonesia sendiri tuh minatnya masih gede gak sih mas untuk? kalau minat mungkin gak masih gede tapi kalau yang pembuatnya gak banyak contohnya Walkman yang sekarang lagi tren itu Walkman buatan Perancis saya kebetulan punya we are rewind namanya itu sangat bagus secara teknologi dan bentuk desainnya sangat vintage itu laku lagi di dunia laku lah habis nah mungkin kita harus mulai berani meng-generate itu artinya teknologinya gak terlalu tinggi tapi desainnya sangat vintage sehingga orang-orang masih pengen beli dan pasarnya gak cuman Indonesia kalau memang laku bisa seluruh dunia karena udah jaman sosmed jaman digital online kan gampang jualannya siap yang penting mulai karena kadang-kadang kita gak berani mulai sih mulainya dulu ya mas ya kadang-kadang ragu ini prospek gak nih? menguntungkan gak nih? jadi mulai dulu aja ya mas ya oke vipes selamat menikmati 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 oke sahabat tempo balik lagi kita akan gali soal benda-benda vintage dan tak terasa ya karena ini sudah penghujung segmen kita kita mau tanya nih sama mas Ananta ya apa sih mas pesan-pesan buat sahabat tempo supaya lebih peduli lagi aware soal benda-benda vintage atau juga lebih merawat lagi benda-benda yang mereka punya karena ini investasi yang gede buat masa depan oke satu hidup itu harus punya hobi karena hobi itu penyeimbang segala macam permasalahan kita hiburan kita segala macam nah waktu penjangan hobi anda harus serius dan tekun tidak tergesa-gesa kalau anda punya hobi tekunin satu kalau mau koleksi tekuni dulu satu koleksi apa usahakan selangkah mungkin lalu kedua pilih benda yang masih bagus dengan harga yang pantas karena kalau harganya terlalu mahal juga anda akan cepat terkuras gitu ya dan kalau dengan harga yang pantas kita akan haus terus berburu barang yang pas gitu ya nah selagi itu kamu simpan dengan baik yakinlah itu akan investasi satu saat ya semoga sih gak terjual kalau bagi kolektor kalau bisa jangan dijual koleksinya gitu tapi kalau kepepet ya apa boleh buat tapi artinya tekunilah yang anda suka ya gitu loh pasti akan menjadi sesuatu oke kaki mas buat sahabat tempo yang muda-muda ini ya pesan-kesan buat teman-teman sahabat tempo mas kalau untuk sahabat teman-teman muda anda tekunkan bahwa yakinkan bahwa hobi itu bisa menjadi pemasukan hobi ya kalau bisa pilih dan anda buat sesuatu gitu kalau anda senang mainan belajarlah buat mainan saya sendiri masih belajar buat mainan sampai sekarang tapi itu sangat-sangat mengasihkan terus terang nah saya sebagai sobat-sobat tempo ya silahkan ide kreatif anda diaktualisasikan semoga bisa jadi pemasukan buat anda sendiri jangan menyerah intinya hidup itu masih banyak jatuh bangun ya gak boleh hanya karena satu hal kita menyerah satu pesan saya jangan pikirkan dari mana kamu berasal tapi kemana kamu mau menuju itu yang sangat penting ya jadi jangan punya alasan saya kan begini saya begitu enggak kita mau kemana kita uber oke yang penting mulai dulu ya mulai ya oke ya sahabat tempo yang penting mulai aja dulu oke terima kasih banyak Mas Ananta sudah meluangkan waktu buat sore ini kita ngobrol santai ya bersama sahabat tempo semoga sahabat tempo banyak yang terinspirasi kemudian mengembangkan hobi tidak hanya mengumpulkan benda vintage atau mungkin hobi-hobi lain ya mas ya nah yang tentu sahabat tempo hobi yang sekarang kan lebih luas lagi gitu ya kuncinya tadi Mas Ananta sudah sampaikan yang penting jangan takut gitu ya untuk memulai jangan galau kita ini siapa dan sebagainya tapi mulai aja dulu baik sahabat tempo terima kasih atas kebesamaan kita selama kurang lebih 30 menit ini kita akan menyaksikan kembali program-program ngopi sore di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk sahabat tempo tetap menggunakan atau memakai produk jurnalisme berkualitas dari tempo teman-teman sahabat tempo bisa mengakses berita kami yang secara rutin kami terbitkan di tempo.co dan juga konten jurnalisme berkualitas di majalah tempo yang di terbitkan setiap minggu secara cetak dan juga di aplikasi di tempo media silahkan teman-teman mengakses konten jurnalisme berkualitas kami baik teman-teman terima kasih atas kebesamaan saya mahaso mohon maaf ketika ada salah kata yang saya sampaikan dalam sesi ini sampai jumpa di pertemuan selanjutnya salam sehat salam terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih